Perbarui ilmu islam kamu bersama Reli Juan di tv1news.com dan tv1conic Setiap manusia, tua atau muda Miskin atau kaya pastilah punya masalah Tapi semuanya akan membawa hikmah Itulah pujian dari Allah yang kuasa Kesini aja rumah mama bedeng Kesini aja berbagi cerita Kesini aja rumah mama bedeng Kesini aja berbagi cerita Bersama-sama kita cari betul Insyaallah berakhir bahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya apa kabar jauh maaf di rumah Kembali lagi kita di program kesayangan kita Dimana lagi kalau bukan di rumah Mama Apa kabar eh Alhamdulillah baik mas Bedu Apa kabar kakak-kakak Ini kemana satu lagi Lagi sakit dental Oh sakit dental, sakit gigi Bahasa-bahasa medis dental Dental PS Keren tau Mas Bedu, Ewan mau cerita Boleh gak? Masalah pribadi ya Karena aku lagi gak bisa menampung masalah pribadi seorang wanita Ada kaitan sama wanita gak? Kayaknya mas Bedu mirip kayak temen EAN yang mau ngajar cerita Ah serius? Iya Di mana letak kemiripannya? Pasti mas Bedu playboy kan sampai sekarang Enggak dong Sampai nanti Enggak lah Itu kan masa-masa masih muda Masih-masih sendiri Kalau sekarang udah berumat tangga ya Harus hilang lah sifat-sifat seperti itu Hilang siada pada istri Bilang siada pada istri Mirip kayak temen EAN nih Kamu kenapa sih? Ya temen EAN tuh kan playboy banget nih Mas Bedu Playboy kabel? Hmm Playboy kabel Pokoknya playboy dia tuh suka ganti pacar Jadi pacarnya tuh sebulan Dua kali ganti Dua minggu sekali Ganti pacar Ganti pacar apa ganti oli? Ganti oli aja dua bulan sekali Dua bulan sekali Nah kemarin itu Bukan kemarin sih Belum lama nih Dia Kena apes nih mas Bedu Apesnya? Pacarnya hamil Yakin sama dia Nah dia mana saya yang tau Nah terus akhirnya kan dia dipaksa nikahin kan Terus dia bilang sama EAN katanya dia mau tobat Gak mau kayak gitu-gitu lagi Enggak taunya abis nikah Baru nikah Dua minggu Cari pacar baru Astagfirullah Itu namanya tomat Apa tuh? Tomat sambal Tomat sambal Tomat 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 sambal Jadi penasnya hilang Ngelakuin lagi Pengen lagi Itu namanya tomat sambal Assalamualaikum Waalaikumsalam Namanya sambal Kalau makan tanpa sambal Kalau makan kurang nikmat Kurang nikmat? Ambil nasi Pakai sambal Eh Nasinya sabis Sambalnya masih ayaknya Nampak nasi deh Sama apa enggak? Sama apa Jadi sambal itu membuat orang nikmat makan Bener Orang makan nasi pakai sambal Ini makan sambal pakai nasi Sambal banyak ya Sambal banyak Nasi habis Ambil lagi nasi lagi Gitu Nah Pak Aen ini cerita tentang temennya yang Kenapa enggak? Jadi temennya enggak Yang kemarin baru nikah itu enggak Kan datangnya sama nenek ya Itu kan dia karena Istrinya hamil duluan kan nenek Hamidun Hamidun Terus ternyata Baru dua minggu nikah Dia udah cari pacar baru enggak Tobatnya sebentar doang ternyata enggak Lengeh banget Makanya nek Ganteng juga enggak ya nek ya Jadi istilahnya kata orang ma Tobat sambal ma Tobat sambal Bilang tobat Sekarang Tapi balik deh Begitu sambal kan Kalau pedas kan hilang tuh Ah kapok tuh Ah Terus Terus Tapi kalau mamah beda Mamah doyan sambal Tapi tidak pedas Yang penting merah Karena kalau pedas sakit perut Makanya yang penting sambal Makanya kalau kita tahu Sambal buat mamah itu beda Jangan pedas Tapi merah Tapi merah Bahagia Banyakan tomatnya berarti Bikin sambalnya pakai obat merah dong Tomat tau Tomat ya Emang kemarin ada Kalau tomat itu dong mas Saus tomat Jadi kemarin Ada yang namanya cabai itu mahal Dipilok cabai Gila Cukang dagang Ampun Kalau cabai yang putih itu 19 ribu sekilo Kalau dipilok 45 ribu Oh iya bener Pasar cabai berolah Sebenarnya kita mau ngomongin sambalnya Ini apa taubatnya Maunya yang mana Taubat sambal Oke Silahkan mamah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Subhanakala ilamadana illa ma'allantana Innaki antal alimul hakim Allahumma sholi wa salim ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Somat Eh somat Taubat Taubat sambal Taubat sambal Taubat sambal Siapa diantara kalian yang tidak pernah berbuat dosa dan maksiat ngacung Semua orang pernah Tapi yang disukai oleh Allah dan Rasulnya Begitu berbuat salah langsung bertaubat Dosa besar tidak akan menjadi besar Kalau diindahkan istighfar Dosa kecil lama-kelamaan besar Kalau dikerjakan terus-menerus dan tidak pernah beristighfar Artinya Karena kita diciptakan oleh Allah manusia biasa Berbuat salah dan dosa Kalau kita beristighfar Mohon ampun Dengan taubat Dosa kita diampuni oleh Allah Permasalahan yang judul kita sekarang Artinya yang namanya taubat sambal Dosa, maksiat, taubat, diampuni Dosa lagi, taubat lagi Dosa lagi, taubat lagi Karena kata beduk Kalau makan sambal tiap hari begitu Iya mah Kapok kayaknya Sambalnya mana? Sambalnya mana? Udah tau kemarin kepedesan Jadi taubat sambal Tiap hari bikin dosa Tiap hari taubat Ini gambaran daripada taubat sambal Kita semua sudah tau Bagaimana sih? Apakah Allah akan mengampuni dosa Orang yang bersangkutan Kita lihat hadis rasul Beliau mengatakan Allah membuka pintu Maafnya Ampunannya Di malam hari Bagi orang yang berdosa Di siang hari Allah membuka Pintu ampunannya Di siang hari Bagi orang yang berdosa Di malam hari Kecuali Orang mujahirin Jahir itu Orang yang bercerita Tentang dosa yang dia lakukan Nah Jadi Kemudian Hadis Nabi yang lain Mengatakan Ketika ada orang Telah membunuh seseorang 99 orang Dia datang kepada seorang alim Wahai Pak Kiai Barangkali begitu Kalau kita Barangkali Kalau sekarang Saya Banyak Dosa saya Sampai saya Membunuh orang 99 orang Apakah Kalau saya bertawabat Kepat Allah Diterima Taubat saya Kiai tadi bilang Tidak Dia kesel Pak 100 Pas cepat Jadi 100 Jalan lagi Ketemu Seorang alim Yang Lain Ya Allah Saya ini Sudah membunuh 100 orang Apakah Kalau saya bertawabat Sama Allah Diampun Dosa saya Orang alim Yang kedua ini Lebih adil Lebih bijaksana Apa kata dia Siapa yang bisa Menghalangi Taubatnya Allah Asal kamu Taubat tadi Hati yang paling dalam Pasti Allah Mengampuni Dosa kamu Orang tadi Yang udah membunuh 100 orang Nanya Saranya bagaimana Lu pergi ke kampung Anono Disitu ada Kalau kita mah Ada Kiai yang hebat Yang mumpuni Belajar sama dia Cari ilmunya Tentang taubat Tanah Suha Belajar sama dia Saya doakan Biar kamu diterima Sampai kesana Ini orang jalan Menuju Ketempat Belajar Menuju ke kampung Ilmu Belajar Belajar Bertaubat Di tengah jalan Dia meninggal Kita semua tahu Cerita ini kan Begitu dia meninggal Berebut Antara malaikat rahmat Dengan malaikat Yang akan Mengajab dia Akhirnya Diukur Deketan kemana Ternyata Deketan ke kampung Taubat Maka terima Taubatnya Itu yang Menurut sekian banyak Makanya Jangan berkecil hati Inna Allah Yaqbalut taubat Al-Abdi Malam Yugorgir Allah mengampuni dosa Seorang hemba Sebelum Gor-goroh Gor-goroh itu Adalah Napas Yang terakhir Sakalatul maut Artinya Rasul mengajarkan Menyampaikan Dengan hadis ini Siapapun kita Dosa banyak Sebelum Napas Ada di tengkorokan Kalau kita Bertobat Insya Allah Diampuni Diterima Taubat kita Insya Allah Amin Setelah ini Kita akan Lanjutkan kembali Jangan kemana-mana Tetap lah Bersama kami Di rumah Mama Dede Baik jamaah Kita kembali lagi Bersama kami Di rumah Mama Dede Taubat Sambel Kenapa Gini Kalau ini Gak semua orang sih Kayak mungkin Kebanyakan Yang EN Kenal ya Beberapa orang Kalau kita Bulan Ramadhan nih Tadi kan pas Kita sempat ngomongin ya 99 hari lagi Sudah mau masuk Bulan Ramadhan Nah Ketika Bulan Ramadhan Taubat banget nih Nek Sholatnya rajin Sholat sunnahnya Mua Ibadah Wajib sunnah Dijalanin Tapi setelah Idul Fitri nih Seminggu kemudian Begitu lagi Apakah termasuk Taubat sambal Artinya dia Kelakuannya Kayak buah Bermusim Oh musim Musim rambutan Berbuah Musim melon Timun suri Nah artinya Kalau yang taubatnya Kata EN Bulan Ramadhan doang Itu temennya Timun suri Oh adanya pas puasa doang Iya Bulan lain ada gak Ada Jadi salah Yang namanya taubat Setiap saat dan kesempatan Bukan bulan Ramadhan Bilang ya temen EN Itu kata nenek Itu taubat timun suri Adanya bulan Ramadhan doang Salah Yang namanya bulan Ramadhan Siapa yang puasa di bulan Ramadhan dengan iman dan ikhlas Dosanya diampuni Siapa yang serat malam di bulan Ramadhan dengan iman dan ikhlas Dosanya diampuni Maksudnya Habis bulan Ramadhan Bukan berarti dadah Ramadhan Perbaiki ibadah Tingkatkan ibadah Tingkatkan sedekah Itu loh En maksudnya Jadi jangan menjadi buah timun suri Yang taubatnya Bulan Ramadhan doang Bulan Ramadhan aja Nah kalau taubat kan Taubat Eh berdosa Taubat berdosa Taubat berdosa Nah kalau dosanya Padahal yang sama Itu 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 lagi Itu lagi mah Rasul bersabda Orang yang beriman Tidak akan jatuh Di lubang yang sama Untuk kedua kalinya Artinya kalau kita tahu itu dosa Jangan diulangin lagi BOD Oh dong Sudah tahu kejoblos Balik lagi Balik lagi Ya kan Bahkan Iman Nawabi mengatakan Kalau ada orang berbuat dosa Taubat diterima Dosa Taubat diterima Sampai ratusan kali Ribuan kali Itu pasti kalau taubat dengan taubatan asubah Diterima oleh Allah Bahkan Orang berbuat syirik sekalipun Inna allaha la yagbiru ayusra kabih Wa yagbiru mazuna lalika lima yasa Allah tidak akan mengambil dosa syirik Ketika dosa selain syirik Namun Walaupun seorang musrik Dia syirik kepada Allah Kalau taubatan asubah Langsung mentauhidkan diri Ibadahnya kepada Allah La ilaha illallah Itu pun diterima Cuman Walaupun dosa Taubat diterima Dosa Taubat diterima Imam Nabi tadi bilang Sampai ratusan kali Ribuan kali diterima Tapi kita berpikir Belum tentu Mendapatkan hidayah Untuk taubat Berikutnya Ada orang yang betah Dengan taubat Udah bergelimang dosa Ah udah tanggung kecebur Basah sekalian Kapan lu keringnya Bener gak? Bener Orang yang taubat Orang yang sekarang nyebur Tau basah Pengen kering Naik ke darat Kemudian berjemur Ini yang benar Kalau yang udah Kecemplung tadi Ah tanggung dosa Tanggung basah Nyebur sekalian Kapan taubatnya? Kapan tubuhnya kering? Bergelimang dengan dosa? Kita lihat Ada orang yang Seumur hidupnya Melakukan perbuatan Kebaikan Sehingga Jatah dia Surga Namun di akhir kehidupannya Dia melakukan perbuatan Orang neraka Neraka Di akhir kehidupan Ada orang yang melakukan Perbuatan neraka Dosa Maksiat Dikerjain terus Ternyata Dia mendekat kepada Allah Banyak istighfar Banyak bertawabat Dapat hidayah Dia melakukan perbuatan Surga Maka dia Kita kalau berdoa Yang baik mana? Dari awal kehidupan Saya berdatang kematian Baik Ini yang dikendaki oleh Allah Makanya Lingkungan sangat dominan Berikan warna kepada kita Bacaan Al-Quran Bergaul dengan orang-orang yang beriman Ya ayuhalladina amanu taqallah Wa kunum as-sodikin At-taubah 119 Hei orang yang beriman Bertakwa kepada Orang-orang yang jujur Yang benar Yang baik Ini insya Allah Kru RMD Atas bawah Panel semuanya Insya Allah Orang-orang baik Amin Orang-orang soleh Kita bergaul dengan mereka Terkontaminasi Dengan kesolehan mereka Sehingga kita semua Insya Allah Jadi orang soleh Mati husnul fatih Amin Gimana kalau sama Beberapa public figure gitu ya Misalnya Mereka ketika Habis umroh Kejubab gitu Tapi Kemudian karena ini ada Kontrak nih Pekerjaan nih Jadi saya harus lepas dulu Segala macem Karena alasannya Karena kontrak kerjaan Artinya kan dia taubatnya Kayak udah Ya udah sebentar Kemarin kan sudah berdoa Sudah taubat Kemudian lepas lagi Apakah itu termasuk juga taubat sambal Itu Itu ada edan eling Angot-angotan Lagi umroh Kayak benar Ya Allah ampun dosa saya Ya Allah ampun dosa saya Begitu pulang main sinetron Dengan laki orang Berpelukan Sipika-sipiki Bobok diranjang sama laki orang Haram hukumnya Mereka bukan taubat Tapi kelakuan dosa dan masyarakat Mereka lakukan Walaupun Anda bilang Nyari duit Nyari duit ada yang halal kok Kenyataan Jangan Anda bilang begini Karena emang pernah lihat Ada wansari TV Kan Anda baru umroh kemarin Rapat banget Bagaimana kok Anda sekarang Buka-bukaan Jawaban dia Kalau umroh mah Urusan saya dengan Allah Main sinetron mah Urusan saya Dengan dunia Ini rejeki saya Itu salah Kita hidup dihamparkan Rejeki oleh Allah Tapi Allah mengatakan Yang halal yang taub Secara hukum Halal taub Cara memperolehnya Taub hasilnya Itu yang dihendaki oleh Allah Linas buat manusia Buktinya kata Allah Ya Ayuhanas Artinya Kalau itu yang mereka katakan Kata AEN Mereka belum beriman Anda lihat Al-Baqarah 172 Ya Ayuhalladiyina amanu Kulu min taibati Maruzakinakum Waskulillah In kuntum Iyahut ta'mudun Hei orang yang beriman Makan Rejeki aku Himbahkan kepada kalian Rejeki yang baik-baik Bersyukur kepada Allah Dalam kalian Ketika beribadah Mensekutukan aku Artinya Kalau tadi Dalam Al-Baqarah 168 Ya Ayuhanas Manusia Yang diperintahkan Halalan taibah Tapi kalau sudah beriman Halal taibahnya hilang Karena orang beriman Enggak bakal ngambil yang haram Artinya Puntun Yang yang ingin tanyakan Itu manusia Tidak beriman Bedanya ta'ubat Sama hijrah itu apa sih Hijrah itu Artinya tiga Yang pertama Hijrah itu Merubah Perbuatan Yang kedua Merubah pergaulan Yang ketiga Berpindah Di satu tempat Ke tempat yang lain Itu arti hijrah Yang namanya ta'ubat Kita melakukan salah Melakukan dosa Bertawbat kepada Allah Dengan dosa Yang telah kita lakukan Coba berlihat Dalam surat Ali Imran 135 Kalau kamu mengerjakan Tidak orang Mabok Teler Narkoba Putau Nyimeng Namun Dik Karena itulah Ngeboat Obat Ngelem Ngelem Kan suka nonton TV Ada ngelem Nah gitu Katanya Oh iya Kalian ngelem Ngelem Kalau mama buat Ngelem buku Yang pantatnya udah Cukol Pakai lem Ya begitu Zakarullah Ingat sama Bertaubat Kepada Allah Tidak ada yang bisa Mengembangkan dosa Kepada Allah Saratnya apa Dia tidak mengerjakan Dosa lagi Karena tau itu adalah Perbuatan dosa Dan maksiat Artinya Kalau sudah tau itu Salah dan dosa Tidak diulang Kembali En Begitunya Kalapa muda Enak kalau kita dikasih Kalapa muda Apalagi bulan puasa tuh Aduh Selama lagi 19 hari lagi Masya Allah Nga terasa Setelah ini Kita akan Ananya akan jawab Pertanyaan dari Jemaah Baik di Instagram Maupun virtual Tapi setelah ini Tetap di rumah Mama Dede Kesini Kesini Aja Rumah Mama Dede Kesini Aja Berbagi Cerita Bersama Sama Kita Cari Berkat Insya Allah Berakhirlah Bahagia Ya kita kembali lagi Di rumah Mama Dede Ada Siapa yang nanya N Dari Ada angkanya gak Ada angkanya gak Enggak Enggak Kali ini gak ada Dari Yadikusna Yadikusna Kenapa Assalamualaikum Mama Dede Selam Yadikusna Galau nih Ada apa ya kak Mah Mau tanya Kalau ada hak orang lain Yang terpakai oleh kita Sudah lama Kira-kira 5 tahun yang lalu Dan kita sudah Taubat Masuhat Tapi orangnya gak tahu Dimana Apakah untuk membayarnya Bisa kita seluruhkan ke masjid Atau fakir miskin Yang membutuhkan Anda silahkan Lihat Di dalam Surat At-Tahrim Lihat 8 Kembali kepada hati Maka para ulama Mengatakan Saratnya ada 3 Satu Menyadari Yang saya kerjakan Salah Dua Minta ampun Kepada Allah Atas dosa dan kesalahan saya Yang ketiga Janji sama Allah Bahwa saya tidak akan Mengerjakan dosa lagi Dan menggantinya Dengan perbuatan Yang diperbolehkan oleh Allah Kalau dosanya sama Allah Koma Kalau dosa dengan Sesama manusia Tambah dua Satu Kembalikan hak orang Kalau kita pernah mengambil hak orang Yang kedua Ngomong sama orang bersangkutan Apa yang pernah kita omongin tentang dia Beraninya Ini orang Sudah lima tahun Ada hak orang terambil Sudah tahu Apa diterima Anda ceri Maksimal Temennya Saudaranya Dan seterusnya Kalau tidak ketemu Anda sedekah ke masjid Tapi harus ingat Harganya berapa sekarang Kalau dulu lima tahun yang lalu Misalnya Anda punya utang itu 500 ribu Harga emas satu gram Sekarang Satu juta misalnya ya Yang namanya LM itu Maka Anda bayarnya sekarang Dengan harga sekarang Niatkan sedekah pemilik harta ini Dengan resiko Ketika ketemu orang Anda tetap kembalikan Dan sedekah itu Pahalanya tidak akan hilang Oke Jadi meskipun tiba-tiba Sudah sedekahin Betul Ketemu sama orangnya Ya Bayar ramadiyah Itu sedekah Anda Jangan berkecil hati Rezeki Ditanggung oleh Allah Oke Jangan berhitungan Allah jangan berhitungan sama kita kok Betul Kita akan melihat pertanyaan dari Virtual ya Dari Jawa Ada di video Assalamualaikum mama dede Galau nih ma Perkenalkan Aku ehak Dan aku punya pertanyaan nih ma Jadi aku punya temen Dia LGBT Dan aku sebagai temen Udah pernah ngasih tauin Kalau itu gak baik Dan akhirnya dia taubat Tapi akhir-akhir ini Dia kembali lagi menjadi LGBT Nah menurut mama Aku sebagai temen harus bagaimana nih Terus Apakah aku tetap harus bisa berteman sama dia Terima kasih ma Rasul bersabda Yang namanya kita Dinilai oleh orang lain Tergantung dengan siapa kita bersahabat Cari temen siapapun boleh Tapi cari sahabat Pilih-pilih Sahabat Diri kita dinilai oleh orang lain Tergantung dengan siapa Saya bersahabat Siapnya temen Ya begitu dah Kata dia LGBT LGBT Masya Allah Dan dia nasihatin Dia benar Balik lagi Apa saya harus berteman Anda silahkan nasihati 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 Jangan putus Yang paling pokok Sabu dari lingkungannya Ini yang paling kuat Tidak sedikit Banyak orang yang surat juga ke saya Dia tarik dari lingkungannya Pindah ke tempat yang lain Begitu Lingkungan sangat dominan Berikan warna kepada seseorang Karena saya pernah Ada juga yang surat ke saya Dia berusaha pindah ke tempat lain Ternyata Karena dirinya sudah ketagihan Sekian tahun Diperlakukan oleh begitu Amat temennya Dia yang ketagihan Itulah kenapa Suka dengan bilang gini Nular Bukan nular Bukan nular Dia dimesrain Merasani mat Artinya kebawah setan semuanya Dia ketagihan Itu yang terjadi Ini yang cerita itu Teman-teman Yang pada surat ke mama Seperti itu Makanya harusnya bagaimana Cabut dirinya Pindah ke tinggungan yang lain Lingkungan yang sangat islami Boleh jadi Ditaklim Boleh jadi di pesantren Atau lingkungan mana Yang menjauhkan dirinya Lingkungan-lingkungan yang seperti tadi Karena itu Kalau sudah Masuk ke situ Sulit Makanya Anda Berteman sama dia Tapi jangan bersahabat Nasihat itu salah Tarik dia Ke lingkungan yang baik Pindahkan Itulah Kalau misalnya gini nih Gue udah dinasihatin berkali-kali Tapi masih tetap begitu juga Munur Boleh mundur ya Munur Karena kita Jadi ikut ke bawah dosa Bahaya kan Katanya kalau kita bergaul Dengan orang-orang seperti itu Kita bisa ikut Dalam waktu 40 hari Kalau terus-menerus bisa Ketularan Karena begini Bedu Bukan soal ketularan tadi Lingkungan itu Auranya beda Membentuk Membentuk kita Kita bersahabat Harusnya kita Yang merubah Sahabat kita Biar benar kaya kita Yang salah mana Orang yang merubah Sikap Laku kita Jadi kita ke bawah Alur Iya Misalkan cowok Ngomong biasanya Sekarang udah Udah beda gitu Ngomongnya Ah gue 4 cewek juga Gak begitu Cowok Hai apa kabar Hei apa kabar Beda sekarang Kalau penenek-nenek Kaget gitu Cewek Perasaan Enggak Ini mah nenek-nenek Perkasa Gara pergaulan Ya Maya Lepai Astagfirullahaladzim Ya Allah Awas Awas Nanti ketagihan Yang ketagihan Nah bukan Yang ngomong begitu Nggak usah cerita deh Kepanjangan ini Ada pertanyaan lagi Jawab pertanyaan lagi Ini dari Shiva Anime Lovers Iya Suka film kartun tuh Oh iya Anime Lovers Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Shiva Gak laun nih mah Kenapa Shiva Mah saya punya saudara jauh Dari ayah Yang senang berjudi Bahkan sampai jatuh miskin Dan keluarganya terlantar Ya Karena kasihan dan rasa persaudaraan Kami keluarga besar Membantu dia dan keluarganya Dengan syarat Dia harus tobat Dan tidak berjudi lagi Dan dia harus pindah rumah Dan pindah kota Untuk menjauhi teman-teman lama Yang merusaknya Dan dia setuju nih mah Setelah setahun berlalu Ternyata Yang berubah Cuma beberapa bulannya aja Dia kembali berjudi lagi Dan akhirnya Keluarganya terlantar kembali Terus Walaupun bagaimanapun Memang judi ini Lebih banyak Bahayanya Daripada manfaatnya Walaupun kata Allah Dikatakan dalam Al-Quran Manfaatnya ada Tapi mudaratnya Lebih banyak Maka Benar Anda keluarga Dibantu nih keluarganya Sekarang tarik nih keluarganya Keluarganya Dibada saudara Anda ini Karena Walaupun bagaimanapun Sebagai lelaki Tanggung jawab Dia buat keluarganya Tarik Atau kalau mungkin Kasih modal nih Anak bininya Biar dia bisa Busaha Sadarkan saudara Anda Bahwa itu perbuatan Dosa dan masyiat Yang akan dipertanggung jawabkan Di depan Allah Makanya udah dipindahkan Ke lokasi lain Ke kota yang lain Dia kembali Sekarang makanya bisa teleponan Makanya Bimbing Pegang nih Bapak ke masjid Bapak ke musyola Bapak ke talim Acara kita tiap hari Banyak murat Al-Quran Dibacakan Minta Seluruh anggota Keluarga Biar dia sadar Bahwa yang dia lakukan Adalah salah Istrinya Bilangin Tiap masak Minum Bikin makanan Niatkan Ya Allah Mudah-mudahan Suami saya terbuka Hatinya Dapat hidayah Darimu Ya Allah Insya Allah Mudah-mudahan Allah Maha mendengar Doa kita Allah mengabulkan Doa kita Karena Tidak sedikit Yang begitu bedu Suaminya Udah pika sebelum Kayak apa Udah bingung Nasihati Nggak dengar Keluarga Nggak ngomong Kata dia Udah Kalau masak Kalau bikin minuman Nyiapkan buat suami Ya Allah Mudah-mudahan Dibuka hatinya Dengan makanan ini Dengan minuman ini Dengan pakaian Alhamdulillah Allah buka hatinya Tidak mustahil Kalau Allah berkehendak Innama amruhu Iza arodha syai'an Ayyaku lalahu Pun tayang Nanti bilang juga Sama saudara-saudaranya Kalau udah dipisahin Sama teman-teman Yang mau pengaruhi Dia main judi Jangan dikasih gadget Aku ntar judi online Benar-benar Benar-benar Jadi dipegang ini Saudaranya Dibimbing Diarahkan Kalau perlu pun Ada saudara yang lain Bawa kerja di tempat dia Biar terasuh Biar terbimbing Kemana pun pergi Tetap dijagain Karena keluarga Adalah diri kita Karena harta yang paling berharga Adalah Keluarga Awas dan hilang gitu ya Awas Oke baiklah Jangan kemarin-kemarin Selain ini kami akan kembali lagi Jadi tetaplah bersama kami Di rumah Bawah Dede Rumah Bawah Dede Jangan kembali lagi kita Bersama kami di rumah Bawah Dede Engelamun Engelamun Lu ada bedu Lu pulang ke Ciamis Ya kelamaan Iya Di Ciamis apa sih Kamu kesibukannya Oh Moren Oh Bangkit Kanakar itu rumput Bukan hari dulu Rumput Tidak Tadu padi Lebih seru Mas Bedu Nungguin Heller Luar padi Masih ada satu Penanya lagi nih Dari Alvarialdo4 Assalamualaikum Waalaikumsalam Alvarialdo4 Mau tanya Dulu Dua tahun yang lalu Saya orangnya Agresif Suka cari-cari Dan dekat Sama cewek Atau bisa dibilang Mencari pacar Alhamdulillah Saya sekarang Tidak melakukan hal itu Namun Terkadang Saya masih ingat Akan momen-momen tersebut Mah Padahal Saya sudah berusaha Melupakan semuanya Gimana Gimana tuh Kalau soal ingat Mah Wajar Kalau ciptakan Memori Otak kecil Semua yang pernah kita alami Nempel disini Kalau pengen Maju Song-song Masa depan Tuh mata kita Nggak ada ke depan Nggak kayak ayam Maksudnya apa Yang lalu Sudahlah berlalu Jadikan pelajaran Mama sering sekali bilang Kayak kita Setir mobil Kalau kita mau Nyalip Lihat ke atas Artinya Memori kita Tapi kalau lihat ke atas Mulu Kapan kita Nyalipnya Makanya sekali-kali Lihat Baik apa buruk Pelajaran seperti ini Silahkan Kalau ingat Wajar Karena kita Tidak amnesia Dan ini Akan berkurang Frekuensi muncul Di otak kita Dengan berjalannya Waktu Dengan mengerjakan Yang lain Kalau kapan-kapan Nggak usah jauh Mama aja Nenek-nenek Masih terlintas Sesuatu yang terjadi dulu Tapi kan Nggak selalu Itu pelajaran Buat kita Yang baik ambil hikmahnya Yang buruk Jangan diambil Gitu Iya kadang-kadang tuh Kenapa kita bisa ingat sesuatu Karena kita Menyimpan Normal Di tempat yang spesial Betul Di sini Di belakang Karena jadi ingat Kapan Coba kalau kita ingat Ayo Kamu terakhir hari Senen pakai baju apa Masih lupa kan Tapi Allah itu Maha Adil Tidak semua Yang kita alami Melekat di sini Kalau seandainya Semua melekat Yang kita alami Selama 70 tahun Meledak Pala gue Memorinya kepanas Yang baklurasan Ingetan Itulah Maha Adilnya Allah Yang spesial-spesial Yang diingat Tentu Itu Sengaja oleh Allah Oke Silahkan Kita berdoa Ayo Udah Ada pertanyaan Udah Cuma satu tadi Sisa satu Tentunya dari jamaah Sekarang Kita berdoa Semoga Kita Dosanya Diampuni Sama Allah Setelah Taubat Jangan dilakukan lagi Jangan jadi Taubat sambal Taubat Bilangnya Tidak mau lakuin lagi Itu Tomat Tomat Langsung Kumat Nah ini mudah-mudahan Kita istiqomah Dalam Bertobat kepada Allah Terus-terusan Melakukan Memohon ampun kepada Allah Agar kita juga Tidak terjubat lagi Kepada dosa yang sama Jadi Jangan Orang beriman Tidak akan jatuh Ke lubang yang sama Untuk kedua kalinya Dan ingat bahwa Rahmat Allah Ampunan Allah Lebih besar daripada azabnya Jadi jangan putus asa Untuk Memohon ampunan Kepada Allah Yuk kita berdoa Mohon ampun kepada Allah Pak Mirsa Kita angkat tangan yuk Hadirkan hati Semoga Allah Mengabulkan semua jatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Jadikanlah kami orang yang beriman Dan bertakwa kepadamu Ya Allah Dengan iman yang ada InsyaAllah Kami sadar Kami manusia Tidak ada satupun Yang tidak punya dosa Tidak ada satupun Yang tidak pernah Berbuat maksiat Kami sadar Berapa banyak Dosa dan maksiat Yang kami lakukan Namun kami pun sadar Bahwa engkau Membuka pintu Talbat seluas-seluasnya Oleh karena itu Ya Allah Kami bermohon Kepadamu Ya Allah Ampuni Semua dosa kami Ya Allah Tanamkan Dalam jadi kami Bapak semua yang kami kerjakan Kami ucapkan Yang kami lakukan Dipertanggungjawabkan Di hadapanmu Ya Allah Hunjamkan ke dalam Dada kami Pengawasan dari Ya Allah Hunjamkan ke dalam Dada kami Bahwa engkau Maha melihat Maha mendengar Apapun yang kami lakukan Hunjamkan Dalam dada kami Bahwa apapun yang kami lakukan Dipertanggungjawabkan Di hadapanmu Ya Allah Oleh karena itu Sadarkan kami Agar kami Banyak bertawabat Kepadamu Ya Allah Atas dosa yang kami lakukan Baik yang sengaja Maupun yang tidak sengaja Jauhkan kami Dari tawabat sambal Ya Allah Yang pasti engkau Tidak suka Dan engkau Membencinya Ya Allah Walaupun kami Sangat sadar Dan tahu Engkau Maha pengampun Inna Allah Gopurur Rahim Namun Kami pun bermohon Kepadamu Ya Allah Berikan hidayah Kepada kami Agar kami Setiap saat Berbuat Tawabat Tawabatan nasuhah Yang akan membawa kami Kepada kehidupan selamat Dunia dan akhirat Karena engkau lah Yang akan memberikan Hati kami Hati yang bersih Dari dosa Yang pernah kami lakukan Kami mohon Kepadamu Ya Allah Bimbingan darimu Petunjuk darimu Jalan yang lurus Eh dinasirat Al-mustakim Rabbana Takbal Minnah Inna Gantas Sami'ul Alim Wattuba Alayna Innaka Anta Tawab Rahim Rabbana Atina Pidun Ya Hassanah Wafil Akhirati Hassanah Wakina Azab Bannara Subhanallah Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasipun Wassalamun Al-Mursalin Walhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah Terima kasih Jaman Atas perhatiannya Terima kasih Mah Untuk ilmu dan Tausianya Terima kasih Mas Untuk oleh-oleh Dan Cia Mishan juga Makasih Ranginang sama Papai Ranginang Terima kasih Usiknya Terima kasih Jaman telah menyaksikan Rumah Mama Dede Jangan lupa Saksikan terus Rumah Mama Dede Setiap hari Senin Sampai dengan Jumat Pukul 8 pagi Hanya di TV One Insya Allah Kita ketemu lagi Di episode berikutnya Tentunya hanya di rumah Mama Dede Kami pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih